Saat ini kami telah setengah menghubungi Edra Barjo, salah satu korban banjir bandang, untuk menceritakan kronologis kejadian banjir bandang yang menimpa kawasan Sentani, Jayapura. Selamat siang, Pak Edra Barjo. Ya, kami dari warga ini, kami bingung sih di kota Jayapura, hancur, hancur, dan jalan raja tidak bisa lewat. Kami dari Atrama, jalan kaki, dari pagi sampai sekarang tiba di Gunung Merah, dan sekarang ada di tenda, di tenda bingung sih. Baik, Pak Edra Barjo, bisa diceritakan detik-detik ketika terjadi banjir bandang itu, pukul berapa, dan Anda dan keluarga waktu itu sedang apa, Pak? Kami dari keluarga banjir bandangnya pukul jam 8 malam lewat setengah sembilan. Saat itu hujan tidak terlalu deras, kami tertidur. Tapi tiba-tiba ada yang air tiba-tiba loncat dan masuk ke rumah, dan rumah kami sudah terhanyut. Barang-barang yang hara di dalam semua sudah terhanyut, dan hanya yang kami selamat, selamat cuma keluarga kami, keluarga dan ijasa yang pising-pising yang kami sudah selamat, tapi semua sudah tidak ada, sudah terlanjut dan habis. Baik, jadi dari pukul 8.30 malam waktu Indonesia Timur, banjir mulai datang dan tiba-tiba begitu ya, tidak ada kemudian tahapan-tahapan banjir, misalnya ada banjir dulu, lalu kemudian besar begitu, langsung tiba-tiba banjir bandang terjadi. Begitu ya? Tiba-tiba Barjo Bandang. Hujan tidak terlalu deras, dan saat itu hujan sedikit-sedikit dari jam 5, mulai jam 5, 6, 7, dan 8. Delapan itu, tapi hujannya juga tidak terlalu deras. Hujan sedikit, dan tiba-tiba bikini di kota Sintani terhanyut. Baik, selain air Pak, material apa saja yang kemudian dibawah banjir bandang ini? Karena kami lihat ada kayu, ada batu, ada lumpur yang kemudian menutupi jalanan. Ini yang kemudian menerjang rumah dari Pak Edra begitu ya? Ya, untuk semua korban jiwa dan lain-lain kerusatan itu kami dari keluarga kami, untuk saya, saya belum tahu, belum hitung untuk informasi. Itu di pihak keaman dan kesehatan, tapi untuk korban, bukan korban, fasilitas yang merusak di dalam di kota itu cukup parah. Baik. Pak, untuk di kawasan Anda sendiri, apakah semuanya rata dengan tanah saat ini, atau seperti apa Pak, bangunan-bangunan rumah di sekitar rumah Anda? Untuk lokasi di kota Sintani, yang hancur di bagian sosial, di bagian sosial, pos 7, Hawaii, Dunlop, dan sekitarnya. Untuk lumut, setinggi 3 sampai 4 meter. Baik. Jadi tertutup lumpur begitu ya? Ya, lumpur. Naik lumpur. Nah, sekarang Anda mengungsi di posko mana nih Pak? Di posko PNPB, di abad Gunung Merah, Tantur Bupati, Jayakura. Di posko utama ya. Nah, ketika kejadian terjadi, baik. Pak Edra, ketika kejadian terjadi, bagaimana kemudian Pak Edra dan keluarga bisa keluar dari banjir bandang, bisa menyelamatkan diri? Itu seperti apa prosesnya? Itu saat itu kami sudah tahu, bencana ini bukan saat ini saja terjadi. Kami sudah kira-bencana berapa kali. Jadi saat hujan kami sudah siapkan dari sebelumnya. tapi waktu ini tiba-tiba langsung muncul di depan rumah kami dan rumah itu semua sudah terlanjut. Sebelum datangnya kami sudah pindah dari lokasi. Oke. Jadi, Pak Edra dan keluarga sudah mengantisipasi karena banjir sering melanda kawasan sentani, begitu ya? Iya, iya. Oke, tapi ini yang paling besar dampaknya begitu ya Pak Edra ya? Iya, iya. Ini yang paling besar terjadi tahun ini, tahun 2019. Baik. Terkait surat-surat berharga seperti ijasa dan lain-lainnya itu berhasil diselamatkan ke Pak? Bagaimana Pak? Untuk ijasa dan surat-surat berharga lainnya apakah berhasil dievakuasi Pak? Iya, untuk ijasa dan yang kami selamat, kami selamat. Tapi yang tidak selamat, kami tidak dilihat punya, sudah hilang dan itu terlanjut. Baik. Pak Edra, kebutuhan apa yang mendesak yang saat ini dibutuhkan oleh Anda dan para pengungsi lain? Dan juga apa harapan Anda kepada pemerintah setempat Pak terkait ini Pak? Pak Edra Bario, salah satu warga yang menjadi korban. Kebutuhan banjir bandang di Sentani yang menceritakan detik-detik ketika terjadinya banjir bandang yang menerjang rumahnya dan juga keluarga. Yaitu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, banjir bandang tiba-tiba saja menerjang. Namun pihak keluarganya sendiri sudah terbiasa dengan kondisi banjir yang sering melanda kawasan Sentani. Sehingga sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah antisipatif kemudian bisa mengevakuasi diri. Namun ini adalah banjir terparah tentunya karena menghanyutkan seluruh harta benda dari pihak keluarganya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami hadirkan kembali usai jeda.